Audio Jungle Audio Jungle Wira Negara, Bujangga yang berbahagia Dikenal sebagai komika, penulis, petualang, konten kreator, dan Bujangga Nama Wira Negara justru kembali melecet berkat konten video TikTok Video pasti tidak hidupnya yang diunggah di TikTok berhasil membuatnya kembali viral Puisi yang didominasi dengan tema patah hati dan rasa sedih Dipadubadankan dengan tren jadat hidup TikTok ternyata mendadikan formula yang tepat Salah satu konten puisi jadat hidupnya, yakni puisi awal bulan, sudah mendapat tempat khusus dari penggemar Pria bernama Asli Wira Satia Negara, memang dikenal sebagai sosok yang puitis Memiliki moto hidup, berbiasalah, berbahagialah, membuat dirinya pantas dijuluki sebagai bujangga yang berbahagia Berbeda dengan kisah kebanyakan para bujangga yang dipenuhi oleh derita Kisah Wira Negara justru memadukan antara Lara dan Tawa Hal itu harus dilakukan, karena ia merupakan seorang stand-up komedian Perpaduan dua hal, yakni Lara dan Tawa, membentuk persona tersendiri bagi Wira Negara Lahir di Bowo Kerto, sosok Wira Negara tumbuh menjadi manusia yang sederhana Bersekolah hingga lulus sarjana menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya Wira mau dikenal oleh masyarakat saat ia berkompetisi di stand-up komedi Indonesia season 5 Atau suci 5 pada tahun 2015 Dalam kompetisi tersebut, Wira harus mengakhiri perjuangannya di posisi 10 besar Membawa gaya komedi yang cukup unik Yaitu menyelipkan beberapa sacak yang puitis di tengah situasi yang menuntutnya untuk menjadi jenaka Berikut adalah salah satu potongan materi stand-up Wira Negara yang cukup melegenda Waktu kecil aku hobi main layangan Tapi setelah saya gede, hobinya ganti Karena aku tahu sakitnya ditadik kulur Lalu saya ganti hobi dari main layangan jadi memancing Tapi akhirnya aku malas Karena dari situ, akhirnya aku tahu lelahnya menunggu Gaya komedi yang unik juga dibarengi dengan penampilannya yang nyentrik Wira Negara juga terkenal dengan prewok dan kumisnya Wajah karangan sangar ternyata bertolak belakang dengan dirinya yang humoris dan puitis Sungguh benar-benar di luar tukaan sosok satu ini Selain dikenal sebagai stand-up komedian Wira Negara juga dikenal sebagai penulis Dua buku yang telah ditulisnya berjudul Destilasi Algena dan Dysphoria Energia Judul bukunya sangatlah ilmiah Berkaitan dengan teori kimia dan teori fisika Jangan salah sangka Saat membuka lembar demi lembar Kita tidak akan menemui rumus dan angka Hanya ada banyak kisah pilu yang terangkum dalam sebuah buku Namun, dibalik judul yang ilmiah Itu terselip makna yang luar biasa Destilasi Algena jika diartikan dapat membentuk makna Pemisahan gugus kimia rangkap dua yang tidak bisa dibisahkan Sederhananya, buku ini bercerita tentang pemisahan dua hati yang sebenarnya tidak bisa dibisahkan Buku kedua yang berjudul Dysphoria Energia bermakna Keadaan seseorang yang tidak bisa bahagia karena bertahan di teman yang sama Bahasa sederhananya adalah Susah move on Berikut kutipan dari dua buku Wiranegara sebagai berikut Karena cepat atau lambat Entah maut atau orang lain yang menyebabkan hubungan selanggang apapun akan dapat dibisahkan Maka Yang terbaik adalah mencintai dalam keikhlasan Wiranegara dalam distilasi Algena Sepat bahagia hanya kesedihan yang tinggal menunggu waktu Wiranegara dalam Dysphoria Energia Dua buku Wiranegara menunjukkan bahwa dirinya merupakan orang yang pandai membagi peran Bahagia dan senang-senang akan dia bawakan di atas panggung Sementara kesedihan akan dituangkan dalam sasti keabadian Namun ada hal unik dari tulisan-tulisan Mas Wira Kalimat yang senduh dapat diubah menjadi sesuatu yang lucu atau juga sebaliknya Setelah mengulik sosok Wira sebagai stand-up komedian dan penulis Tak lengkap rasanya bila tidak menceritakan kisah petualangannya Mas Wira juga dikenal sebagai sosok pengelana Menyambangi berbagai tempat baik di dalam ataupun di luar negeri Melakoni cukup banyak ekspedisi atau hanya sekadar melangkah seorang diri untuk menghibur hati Wiranegara bersama dua sahabatnya Firsa Besari dan Panji Wasis Pernah melakukan ekspedisi bertajuk Suara Aksara pada tahun 2017 Berkeliling Indonesia dengan misi membuat video musik dan puisi Wira berperan sebagai penulis sekaligus membaca puisi Perjalanan tersebut menghasilkan enam karya video musik dan puisi di lokasi yang berbeda-beda Dimulai dari kota Bandung, Pacitan, Malang, Banyuwangi, Lombok, dan berakhir di Labuan Baju Karya Mas Wira dalam perjalanan tersebut dapat dinikmati di channel Youtube Suara Aksara Lepas dari perjalanan tersebut, langkah-langkah selanjutnya masih ditempuh Oleh sosok beranegara Baru-baru ini ia kembali memulai langkahnya dengan berkendara dari Pulau Jawa hingga ujung Sumatra Perjalanan kali ini bertajuk Lilo Sokopolino Diambil dari Baca Jawa yang berarti rela karena terbiasa Perjalanannya kali ini memang bertujuan untuk meralakan sesuatu yang melalui kebiasaan yang baru Kali ini, perjalanannya ditemani oleh seorang kawan dan juga seorang stand-up komedian Yakni Bali William Bersama rekannya itu, Wira Nagara mengjelaskan jalanan untuk meralakan yang seharusnya direlakan Wira Nagara juga dikenal sebagai sosok konten kreator Meskipun bukan konten kreator yang aktif mengunggah karya Sekali mengunggah, karyanya layak diberi jembal 2 Wira mengunggah karya digitalnya di media sosial YouTube, Instagram, Twitter, dan TikTok Kanal YouTubenya berisi video puisi, musik, dan video petualangannya Sementara platform lainnya diisi oleh hasil jepretan pemandangan, kopi, dan sejak-sejak Ngomong-ngomong soal saja, Wira Nagara melambil dirinya sebagai berat sejak Berkat sejak-sejaknya itu juga Ia berhasil memiliki banyak pengikut di dunia maya Sayangnya, sebagai seorang pria Ia bukanlah idola bagi kaum Mahawa Justru sebaliknya Sosok Wira Nagara malah diidolakan oleh banyak pria Alasannya sederhana Sajak-sajak dan berisi patah hatinya Dirasa mewakili para laki-laki yang sedang dirundung kesedihan beri hal asmara Pada akhirnya, kita semua bisa menyebut sosok Wira Nagara sebagai sosok seniman Yang meluapkan banyak karyanya di beragam media Kisah Wira Nagara sangat luar biasa Hadir di atas panggung untuk berbagi tawa Dan menyebar di antara lembar-lembar halaman untuk berbagi duka Orang awang akan menganggapnya sebagai lulusan sastra Nyatanya, ia merupakan serdanya pertanian Yang hari-harinya adalah tentang menanam, merawat, tumbuh, dan memanen Mimpi awalnya sederhana Menjadi seseorang yang aktif di ladang Sembari mengisi waktu luang dengan melukis, menulis, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan jiwa Tetapi jalan hidup teramat sama untuk ditebak Komedi membuatkan banyak jalan bagi karirnya Selepas lulus dari kompetisi Suci 5 Wira menjadi lebih dikenal orang Bertemu dengan orang-orang hebat Yang turut nampaknya hebat Tanpa komedi Mungkin hidupnya akan benar-benar menjadi seorang petani Wira Satya Nagara Pria yang lahir pada 21 November 1992 Adalah seorang penulis dan pelawak tunggal berkepaksaan Indonesia Wira adalah salah satu sekontestan stand-up komedi Indonesia Kompas TV musim ke-5 Atau Suci 5 Pada tahun 2015 Yang lolos melalui audisi di Yogyakarta Dan menjadi satu dari 16 finalis yang berhasil lolos ke putaran final Suci 5 Membawa persona pria brewok yang puitis Dengan sejak-sejak romantis Wira harus menggantikan perjalanannya di babak sebulu besar Selain menjadi seorang stand-up komedian Wira Nagara juga dikenal sebagai sosok penulis Petualang dan bujak saja Sebagai penutup perjumpaan Biarkan hati ini merelakan tanpa harus melupakan Berbiasalah, berbahagialah